Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan Puji syukur untuk satu hari lagi yang baru yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua Kiranya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yesus yang maha pengasih dan maha baik Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita Marilah kita sejenak merenungkan sebagian dari firman Tuhan Namun sebelum itu marilah kita sama-sama berdoa Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat perlindunganmu kepada kami semua Tuhan Yesus jika pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian firmanmu Berikanlah kami hikmatmu Tuhan supaya kami bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah penuh tantangan Bacaan Alkitab diambil dari kitab Markus pasalnya yang keenam ayat 7-13 Tapi yang menjadi fokus kita adalah pada ayat yang ketujuh yang berbunyi demikian Ia memanggil kedua belas murid itu dan mengutus mereka berdua-dua Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat Demikianlah pembacaan firman Tuhan Syukur kepada Allah Selamat pagi saudara Saudara suatu hari ada seorang pemuda yang begitu bersemangat dan memiliki ambisi besar dalam hidupnya Ia memiliki impian untuk menjadi seorang pengusaha sukses dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Ia belajar dengan giat, ia mengikuti pelatihan, ia mengumpulkan beragam pengetahuan tentang bisnis Namun ketika mulai melangkah maju, ia mengalami kesulitan dan juga kegagalan yang tidak ia duga Bisnisnya tidak berjalan sebaik dengan harapannya Ia menghadapi masalah keuangan yang cukup serius juga Nah di tengah keadaan sulit ini, ia mulai merasa putus asa Ia merasa lelah, ia merasa terpuruk oleh ketidakberhasilan yang dihadapinya Akan tetapi, kemudian ia bertemu dengan seorang teman lama yang punya visi dan semangat yang luar biasa Seorang teman ini mengajaknya untuk kembali mengingat langkah yang sempat hampir terhenti Dan pada akhirnya, pemuda ini menyadari bahwa kesuksesan tidak selalu datang dengan mudah Dan kegagalan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan untuk mencapai tujuan Nah saudara, dengan hati yang penuh tekat dan juga semangat yang baru Pemuda ini kembali mengambil langkah untuk membangun lagi usahanya Saudara, perjalanan hidup ini memang tidak selalu berjalan dengan mulus Demikian pula dengan perjalanan pemberitaan Injil Ketika Tuhan Yesus memasuki wilayah Samaria Tuhan Yesus juga menghadapi rintangan saudara Orang-orang Samaria tidak mau menerima Yesus Alasan mereka adalah karena Tuhan Yesus berjalan menuju Yerusalem Apabila kita memperhatikan awal mula perjalanan Tuhan Yesus Tuhan Yesus telah diperhadapkan dengan penolakan Ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya di Galilea Ia ditolak oleh orang-orang sekotanya Sehingga ia harus pergi ke kota-kota lain di Galilea Akan tetapi, langkah Tuhan Yesus tidak terhenti di sana Mereka yang sekarang tidak mau menerimanya Suatu saat kelak akan menyambut kabar sukacita tentang Tuhan Yesus Saudara, sebagai anak-anak Tuhan Kita diperhadapkan dengan lingkungan yang tidak mengenal Tuhan Jadi jangan biarkan hal tersebut menjadi alasan untuk kita berhenti melangkah Tetaplah melangkah untuk menyatakan kebenaran Perlahan tapi pasti kabar baik itu akan tersebar ke seluruh penjuru dunia Marilah kita terus maju dengan tekat dan semangat yang bulat Untuk menyatakan dan membagikan kebenaran firman Tuhan Kiranya Tuhan menolong kita Mari kita berdoa Ya Tuhan kami berdoa Menyerahkan untuk hidup setiap kami ke dalam tangan Tuhan Kiranya di tengah zaman, di tengah dunia yang banyak kali tidak mengenal Tuhan Dan tidak mau mengakui Tuhan Kami dipakai oleh Tuhan untuk menerangi mereka Untuk menggarami dunia ini Sehingga nama Tuhan dikenal dan nama Tuhan dipermuliakan Tolonglah kami ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara selamat pagi Selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini Dalam anugerah Tuhan Dan Tuhan Yesus memberkati kita Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.